Intro Ah pas bos Ada yang kita mau tanya Kemarin itu ada kecelakaan lalu lintas Foto Tabrak tiang listrik Lalu DP sopir meninggal dunia Kira-kira Untuk peristiwa yang bapak gini DP aturan menurut hukum bagaimana? Oh laka tunggal Kalau bicara soal kecelakaan lalu lintas Dasar hukumnya Undang-undang nomor 22 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Nah Di dalam aturan itu Banyak hal yang mengatur soal Perilaku-perilaku Yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas Tapi bicara soal pertanggung jawaban pidana Tentunya Pertama Perkara-perkara tersebut Sudah harus merupakan perbuatan pidana Yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Setelah diatur tentunya harus ada pelaku Dan ada korban Nah terkait dengan kecelakaan lalu lintas ini Pelakunya tidak ada Sehingga kemudian ketika pelaku tindak pidana itu tidak ada Perkara itu tidak dapat ditindaklanjuti Untuk dibawa sampai ke meja hijau Jadi Perkara-perkara yang demikian Tentunya Tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut Terkait soal barang bukti Nah karena perkaranya yang tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut Sampai ke meja hijau Maka barang bukti itu harus dikembalikan Ke pemiliknya Jadi Katatan penting terkait dengan kecelakaan tunggal Masyarakat juga harus tahu Bahwa perkara-perkara Kecelakaan tunggal tidak dapat ditindaklanjuti Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum Lalu juga Pendagak hukum harus Jangan kemudian menambah Asumsi yang Berlebihan Keluar dari norma aturan yang Sudah diatur Harus patokannya adalah Berdasarkan atas aturan Yang berlaku Sehingga Masyarakat tentunya Diajar Dididik Terkait dengan Pola penegakan hukum Yang berhubungan erat dengan Kecelakaan lalu lintas Mungkin itu Dari aspek hukumnya Seperti Itu